Hai co-friend, di sini kita akan menentukan nilai dari fungsi limit berikut. Limit X menuju 3 dari X kuadrat minus 2X. Maka kita akan memasukkan nilai X sama dengan 3 ke fungsi limitnya. Jika dimenghasilkan suatu nilai tertentu, berarti itu menjadi nilai limitnya. Tetapi jika menghasilkan bentuk 0 per 0 atau bentuk tak tentu, maka bentuk tersebut harus kita sederhanakan terlebih dahulu. Maka di sini kita masukkan dulu nilai X sama dengan 3 ke dalam fungsi limitnya. Ini menjadi 3 pangkat 2 dikurangin 2 dikali dengan 3. Berarti ini sama dengan 9 dikurangin dengan 6. Berarti ini sama dengan 3. Jadi menghasilkan nilai tertentu. Jadi limit X menuju 3 dari X kuadrat minus 2X nilai limitnya adalah sama dengan 3. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.